Sementara itu pemirsa seorang bocah berusia 11 tahun viral Lantara nekat mengantar ayahnya yang sakit berat menggunakan becah ke rumah sakit Pemerintah Kabupaten Pidijaya Aceh berjanji akan memfasilitasi pendidikan untuk bocah tersebut Pemerintah Kabupaten Pidijaya Aceh melalui Wakil Bupati Pidijaya Said Mulyadi Mengapresiasi ketulusan pengabdian Rahmat Aulia 11 tahun warga desa Geulanggang, Kecamatan Ulim Pidijaya Aceh Dalam merawat sang ayah yang sedang sakit semenjak ibunya meninggal dunia Pengabdian Rahmat Aulia kepada orang tuanya menjadi contoh bagi anak-anak lain Untuk berbakti kepada orang tua dan menjadi cambuk bagi orang dewasa Jarang ditemui anak seusia Rahmat yang mampu dan mau untuk melakukan apapun untuk orang tua Perbuatan mulia Rahmat Aulia membuat Wakil Bupati Pidijaya Said Mulyadi terharu dan mendoakan Agar orang tuanya lekas sembuh Tidak hanya itu, Said Mulyadi berjanji akan mengawal dan memfasilitasi keperluan pengobatan ayah Rahmat Serta pendidikan untuk Rahmat Aulia Insya Allah nanti berbagai kebutuhan mungkin yang perlu kita bantu Itu sudah kami kerusakan dengan kepala dinas pendidikan Dan juga nanti akan ada penyesuaian bahwa beliau kita atasi Rahmat ini Dalam langkah menjaga ayahnya itu mungkin ada sedikit dispensasi Sebelumnya kisah Pilu Rahmat Aulia sempat viral di media sosial Karena membawa sang ayah Rusli untuk berobat menggunakan becak bermotor Ke rumah sakit umum Jud Putia, Aceh Utara Dengan menempuh perjalanan sekitar 160 km Dari Kabupaten Pidijaya, Aceh, Jamal Pangwa, Ayus melaporkan